Tanya-jawab Di situ ada 14 karakteristik anak-anak usia dini Usia tufulah, 2-7 tahun Nah diantaranya adalah karakter mereka adalah apa? Ada mutamiz bainal khotawasawab Belum bisa membedakan antara benar dan salah Dan juga mereka belum bisa memprediksi tentang bahaya Jadi mereka belum ngerti mana yang bahaya, mana yang bermanfaat Itu di usia-usia sepertinya Tapi dengan berkembangnya atau bertambahnya usia mereka Dan bertambahnya pengalaman mereka Akhirnya mereka pun belajar Karena Allah sudah berikan kemampuan ini Sedikit demi sedikit Jadi itu semakin bertambah Lalu kemudian tentang bagaimana ketika ada anak yang misalnya dia terjatuh Lalu kemudian misalnya dia jatuhnya karena kesandung karpet Atau karena misalnya dia jatuh kemudian dia ketabrak tembok Lalu kemudian yang disalahkan temboknya, yang disalahkan karpetnya Ini jelas keliru Ini jelas salah Ini adalah diantara metode-metode orang-orang tua kita zaman dahulu Yang disebut kalau gak salah namanya metode Apa namanya? Pukul kodo istilahnya Dan zaman sekalian yang menggunakan Allah ya Pernah ya Beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang sempat berkonsultasi tentang anaknya Dia menceritakan bahwa anaknya ini suka memukul temannya Suka memukul-mukul temannya Ketika dia marah temannya dipukul Kemudian kata sang ibu Kita gak pernah mengajarkan seperti ini Abinya gak pernah Kakaknya gak pernah Duga kakek neneknya juga gak pernah gitu loh Lalu kemudian dia juga dibatasi tontonan-tontonannya Artinya dimonitor Nah ibu ini bertanya Ini kenapa Ustadz anak saya kok suka memukul-mukul Jadi ketika dia marah dia suka memukul Saya dipukul, semua dipukul gitu kan Nah ini jadi memang bisa jadi banyak faktor sebenarnya ya Ketika anak ini memukul ya Karena memang tidak mesti dia harus mencontoh dulu Karena bisa jadi ketika dia merespon sesuatu Dengan menggerakkan tangannya ya Secara respon ya Lalu kemudian dia belajar merasakan suatu sensasi disitu Dia merasa seneng Nah cuman ternyata selidik punya selidik ya Setelah beberapa waktu ya Itu butuh waktu kurang lebih selama beberapa bulan Akhirnya si ibu ini dia Apa namanya dia menyampaikan Bahwasannya ternyata Ustadz Ya Jadi intinya Allah berikan kita petunjuknya Apa petunjuknya Ketika si anak ini menghabiskan waktu dengan neneknya Neneknya baik sebenarnya Neneknya baik Sabar Saking sabarnya sayang sama anaknya Nah ternyata Ya Ya Apa namanya si neneknya ini Ketika si anak ini jatuh ya Itu memang akhirnya yang disalahkan adalah Yang menyebabkan jatuh Misalnya ya ini si ibu ini cerita Jadi pernah suatu ketika anak saya itu jatuh ke sandung karpet Dan saya ketika itu memang pas lagi di rumah Dan ya Apakah darullah ya Apa namanya Saya akhirnya menyaksikan disitu Jadi nenek ibu saya itu dengan sabarnya Sabar Menenangkan anak saya yang sedang menangis Lalu kemudian Ya Lalu digendong Dipeluk sama nenek saya Diusap-usap Kemudian nenek saya bilang Ya Jangan nangis ya Jangan nangis Oh ini karpet yang salah ya Ayo Kita pukul karpetnya Jadi Dipukul bareng-bareng karpetnya Dan ini ternyata Jamah sekalian muliakan Allah Sadar gak sadar Mengajarkan kepada anak-anak kita Ketika dia lagi emosi Ketika dia lagi Lagi marah Ya Yang dia lakukan adalah apa Dia menyalahkan Menyalahkan yang lainnya Kemudian dia mengekspresikan kemarahannya dengan cara memukul Akhirnya ketika dia kesel sama uminya Dia pukul uminya Ketika dia kesel sama temennya Dia pukul temennya Ketika dia kesel sama gurunya Dia pukul gurunya Kenapa? Karena yang dia pelajari adalah Ketika dia lagi marah Dia lagi kesel Dia lagi sedih Adalah dengan cara memukul Itu yang dia pelajari Dari Pelajaran sederhana Yang mungkin gak disadari oleh neneknya Karena dianggap ini adalah pendidikan yang mungkin baik atau efektif Tapi ternyata tidak Dan ini juga suatu hal yang tidak benar Kenapa? Karena Karpet atau benda mati tidak bersalah Dan juga Yang kurang baik adalah Ya maksud saya yang juga kurang baik adalah Apa? Ketika si anak itu Tidak dibiarkan untuk Mengeluarkan Mengekspresikan kesedihannya Langsung disuruh berhenti Waduh udah berhenti-berhenti Jangan nangis Jangan nangis gitu kan Kita jangan melarang anak kita untuk menangis Karena menangis itu adalah bagian ekspresi dia untuk mengeluarkan emosinya Biarkan dia menangis Namun kita tunjukkan kita memperhatikan dia Kita menyayangi dia Kita ada Ya Kita Kita apa namanya Kita care dengan dia Itu yang seharusnya kita tunjukkan Nah Jadi jaman sekalian Mulakan Allah Bagaimana caranya yang tepat Apabila kita mendapati anak-anak seperti itu Yang tepat adalah Ketika dia misalnya Ya Jatuh Kemudian kepalanya terantuk Tembok Atau kena batu Maka kita ajarkan dia Konsep bersabar Jadi konsep yang pertama yang harus kita tumbuhkan adalah syukur Yang kedua sabar Ajarkan dia bersabar Kemudian biarkan dia menangis dulu Kemudian kita tunjukkan empati Kita peluk dia misalnya Kita gendong dia Atau kita pangku dia Kemudian kita katakan Ya misalnya Anak itu pasti sakit Kita tanyakan Kita tanya kepada dia itu Sakit ya nak Sakit nak Wah Bagian mana nak yang sakit nak Berarti kita berempati Dia tahu Ya uminya itu merasakan dia sakit Kemudian anaknya menunjuk misalnya Kaki kumi Oh kaki ya Yang ini ya Iya Sabar ya nak Sabar Insya Allah nanti akan hilang sakitnya Doa Minta kepada Allah Ya Allah Hilangkanlah penyakitku Ajarkan seharusnya seperti itu Gitu loh Ya Ajarkan dia bersabar Insya Allah sakitnya akan hilang Dan hilang dia juga akan Akan diam Dan ajarkan dia untuk selalu Bergantung kepada Allah Meminta kepada Allah Ya Allah Hilangkanlah sakitku Ya Allah Dan ini konsep yang Jauh lebih baik Daripada kita menyalahkan Yang gak salah Baru kemudian Boleh setelah itu Kita ajarkan konsekuensi Ketika dia sudah tenang Jadi berikutnya ya nak Hati-hati ya Jangan lari-lari Kalau di dalam rumah yang sempit Kalau mau lari-lari Di taman Di tempat yang luas Ya Seharusnya kita ajarkan seperti itu Ya Soalnya ada loh orang tua Ketika menghadapi anak seperti ini Itu ada dua kubu yang ekstrim Yang pertama yang tadi Ya Anaknya nangis Wuduh Ditluknya anaknya Kemudian Iya Nakal ya temboknya ya Yaudah nanti besok umi marahi Atau nanti umi marahi temboknya Ini mengajarkan gak baik Apa salahnya tembok Sehingga tembok perlu dimarahin Akhirnya mengajarkan anak Ketika dia Menghadapi sesuatu Mengalami sesuatu Marah-marah dia jadinya Di sisi lain ada pula Orang tua yang cuek Abai Anaknya nangis Dia tahu nih Anak salah ya misalnya Apa katanya Rasain kamu Kapok Udah dibilangin sama umi Dari tadi Jangan lari-lari Kamu udah tadi lari-lari terus Nangis aja kamu tugasnya Akhirnya Dia juga akan belajar Apa belajarnya Ya Dia belajar untuk apa Bersikap antipati Tidak sensitif Gak punya empati Jadi ketika dia ngeliat temennya Kena musibah Ya dia cuek aja Bahkan dia mungkin Apa ketawa Atau mungkin ngerasain Kapok kamu Ya Jadi ternyata ini hal-hal Yang mereka serap Dari kita Dari orang tuanya Atau dari sekelilingnya Tanpa kita sadari Ya Allah Allahu ta'ala Alhamdulillah Sampai jumpa 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 Terima kasih.